Intro Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan Pemirsa berjumpa kembali kita dalam Banwa Bicara TVRI Kalimantan Selatan Pemirsa tanggal 5 Oktober 2020 TNI berusia 75 tahun Dan di usia 75 tahun tentara nasional Indonesia Tentu ada banyak peran-peran TNI Tidak hanya soal pertahanan Tapi juga bagaimana keterlibatan TNI dalam kehidupan sosial lainnya Maka pada kesempatan sore hari ini dalam Banwa Bicara Kita akan bicara lebih jauh bagaimana peran TNI Kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Selatan Kemudian bagaimana TNI tahun ini Di tengah masa pandemi COVID-19 tentu juga berbeda Kemudian masih dalam suasana Kalau kita bicara Kalimantan Selatan Masih dalam tahapan pelaksanaan Kepala Daerah Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Yang juga dalam situasi pandemi Bagaimana peran TNI Bagaimana peran Polri dalam rangka Kita bersama-sama mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Dan lagi-lagi juga dalam rangkaian yang sama Kita dihadapkan pada persoalan Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau kar hutla Yang selalu terjadi di hampir Atau di setiap musim kemarau Nah pada kesempatan sore hari ini dalam Banwa Bicara Kita akan bicara lebih jauh terkait dengan Bagaimana TNI dan Polri dalam integritas Untuk Banwa Kalimantan Selatan Untuk membahasnya sudah hadir tiga orang narasumber kita Yang pertama ada Danrem 101 Antasari Brikjen TNI Firmansyah Assalamualaikum General Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore para Sidi Selamat sore Kabar baik sore hari ini Alhamdulillah baik Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Oke baik terima kasih Pak Danrem sudah hadir Kemudian juga hadir Wakapolda Kalimantan Selatan Brikjen Pol Muhammad Agung Budiono Assalamualaikum Pak Wakah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kabar baik juga sore hari ini Alhamdulillah baik Baik terima kasih Pak Wakah Kemudian juga hadir Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Bang Edi Aryansyah Assalamualaikum Bang Edi Waalaikumsalam Kabar baik juga sore hari ini Baik sehat Baik terima kasih juga sudah hadir di studio kami Dan pemirsa TV di Kalimantan Selatan Seperti biasa kami juga membuka Lain telepon di 327-2207 Untuk Anda yang berada di Kota Banjermasin Atau di 0511-327-2208 Untuk Anda yang berada di luar Kota Banjermasin Pertama saya ke Pak Danrem General terkait dengan Sebelum kita bicara tentang Pilkada Bicara tentang Karhutla Nanti kita bicara itu Kita bicara tentang HUT TNI ke-75 tahun 2020 Di tengah masa pandemi Tentu ada yang berbeda Berbeda dengan peringatan HUT-HUT sebelumnya Kalau kita bawa Tarik ke Kalimantan Selatan Bagaimana kemudian Jajaran TNI Merayakan HUT Di tengah pandemi ini General Terima kasih Pak Rasidi Sebelumnya saya menyampaikan dulu Kepada Pak Pak Polda Komisional KPU Pada kesempatan hari ini Kita bersama-sama hadir Di Studio TVRI Nah Pertanyaan tentang Bagaimana Kaitannya dengan HUTT di tahun ini Seperti tadi Disampaikan Bahwa 5 Oktober ini Kita akan tepat Berusia 75 tahun Dan Tema tahun ini adalah Sinergi untuk negeri Seperti kita ketahui Sinergitas itu adalah Yang sangat kita butuhkan Saat ini Karena kita tahu Kita sudah Bukan waktunya lagi Bekerja secara sektoral Kita harus bersama-sama Demikian juga Dengan kami Yang ada di Wilayah Kalimantan Selatan ini Khususnya TNI dengan Polri Dengan Pak Kapolda Yang hari ini Diwakili oleh Pak Kapolda Bahwa Kita sangat Membutuhkan Sinergitas kita Dalam menghadapi Berbagai permasalahan Yang ada Di wilayah Kemudian Untuk rangkaian Kegiatan sendiri Karena Nah tahun ini Memang kita sedang Dalam kondisi pandemik COVID-19 Maka Diputuskan oleh Pimpinan TNI Kita menyelenggarakan Perayaan ini Dengan secara Sederhana Namun tidak Meninggalkan Kekhidmatan yang Ada dalam Pelaksanakan Upacara tersebut Secara terpusat Nanti akan Dilaksanakan Di istana negara Dengan Inspektur upacaranya Adalah Presiden Republik Indonesia Kemudian Diikuti oleh Jajaran-jajaran TNI Di seluruh Indonesia Bahkan di luar negeri Pun ikut Nah Khusus untuk yang Melaksanakan secara Live Secara virtual itu Setingkat Korem Ke atas Jadi Di tingkat kodam Kebawahnya adalah Sampai dengan Korem Kemudian di Angkatan Laut juga sama Angkatan Udara juga sama Nah kemudian Bagi satuan yang Tidak melaksanakan Kegiatan secara Live Mereka Dipersilahkan Melihat Pelaksanaannya Melalui Media streaming Yang ada Nah kemudian Rangkaiannya Kegiatan sendiri Di Di wilayah Kalimantan Selatan ini Kita mulai Dengan pelaksanaan Bakti sosial Dalam wujud Adalah Donor Darah Kemarin Sudah kita laksanakan Bertempat di Lanal Banjarmasin Setelah itu Kemudian Rangkaian selanjutnya Adalah kita melaksanakan Ziarah Ke Taman Makam Pasawan Sudah kita laksanakan Hari Jumat kemarin Kemudian Sekarang kita sudah Mempersiapkan Untuk pelaksanaan Pelaksanaan Upacaranya sendiri Yang dilaksanakan Secara virtual Dan nanti Akan diakhiri Dengan acara Syukuran Syukuran Untuk kita Memperingati Hari ulang tahun Itu saja rangkaiannya Jadi tidak ada Kegiatan yang Seperti dulu-dulu Ada Upacara dengan Parado Terus gelar Kita tidak Kita sekarang Menyadari Kondisi kita Kita harus bisa Memberikan contoh Bagaimana Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Namun Kegiatan tetap Dapat terlaksana Berarti Jenderal bahwa Di tengah pandemi COVID-19 TNI selalu Menyampaikan Bagaimana protokol Kesehatan kepada Masyarakat Dalam rangka Menghadapi COVID-19 ini Maka kemudian Peringatan HUTENI tahun ini Yang ke-75 Mencontohkan kepada Masyarakat bahwa Kita harus betul-betul Sekali lagi patuh Di dalam Terhadap protokol Kesehatan itu Betul sekali Pak Jadi kita memang Harus menjadi Tuntutan TNI Apabila kita Terlibat dalam Protokol Kesehatan ini Maka diawali Dengan diri kita sendiri Diawali dari Satuan kami sendiri Bahwa kami juga Harus bisa Mengamankan diri kami Kemudian Memberi contoh Kepada masyarakat Baru kita Melaksanakan Penegakan disiplin Kepada masyarakat Jadi tahapan Demikian Jadi Jangan sampai Nanti Kita Di lapangan Terus kita Tegakkan aturan Tapi kita sendiri Tidak bisa Berikan contoh Itu suatu hal Yang tidak boleh terjadi Ini saatnya Bagaimana Berikan contoh Kepada masyarakat Betul sekali Pak Pak Danrem Sebelum saya Kepawakan sekali lagi Kalau kita bicara Tentang bagaimana Merawat integritas Merawat Sinergitas Kebersamaan Antara TNI Dan Polri Kalau kita bicara Di Kalimantan Selatan Selama ini Seperti apa Pak Danrem Alhamdulillah Sinergitas kita Antara TNI Polri Kebersamaan dengan TNI Polri Dapat terjaga Dan terus kita tingkatkan Itu karena adalah Kesadaran kita Bahwa Menjaga Situasi Keamanan Kalimantan Selatan ini Kondusivitas Kalimantan Selatan ini Butuh kita berdua Butuh kami Kami TNI Polisi Dan elemen bangsa Yang lain Kita butuh kebersamaan Jadi Sekali lagi Jangan Adu domba kita Jangan dibenturkan Petugas yang ada Di lapangan Untuk kemudian Tibur kles jadar kita Tidak Kita sudah solid Dan coba kita tingkatkan terus Sehingga Yang akan Perasakannya nanti adalah Masyarakat sendiri Itu saja Jadi bagaimana soliditas itu Yang kemudian selalu dirawat Hubungan antara TNI Dan Poli Saya ke Pak Waka Pak Waka melanjutkan Sampaikan Pak Dan Rem Artinya kemudian Bagaimana Sinergitas Antara TNI Dan Poli Menjadi penting Dalam rangka Memastikan Keamanan Ketertipan Di Kalimantan Selatan Itu bisa berlangsung Dengan baik Selama ini Kalau dari pihak Poli sendiri Bagaimana Dengan TNI Pak Waka Terima kasih Pak Jadi Kita ini Elemen bangsa Yang sekarang Dikedepankan adalah Masyarakat Dan TNI Poli Di dalam kegiatan Kemasarakatan Keamanan Dan ketertiban Itu menjadi Tanggung jawab kita Kita mulai Dari harta kecil Kita ada yang dikenal Dengan tiga pilar Tiga pilar itu Substansinya adalah Babing Kamtik Mas Babinsa Dan Kepala Desa Atau Kelurahan Di sini sudah mulai Dari yang tingkat kecil Ini Ini sudah terus Dilakukan sinergitas Di dalam aspek Menangani Permasalahan Yang ada di masyarakat Sekecil apapun Masyarakat punya masalah Mereka duluan Yang akan menyelesaikan Diupayakan Jangan sampai Lari ke ranah Hukum Disitulah mulai Dilakukan Nah sinergitas ini Bukan hanya Kamtik Mas Saja Semua Karutlah Kemudian Menangani Pandemi Covid Yang sekarang ini Kemudian Yang lain-lain Itu semuanya Kita berbau Sampai Baksos pun Kita berbau Kita seling Bahu-membahu Di dalam Menciptakan Situasi Kondisi Yang kondusif Apa yang disampaikan Pak Danrem tadi Bahwa kita ini Sinergitas Untuk negeri Jadi kalau kita Ini yang sebagai Garda terdepan Kita harus Memberikan contoh Dan toladan Kepada masyarakat Jadi jangan Masyarakat pun juga Kita udah solid Masyarakat sendiri Enggak Atau mungkin Sebaliknya Enggak boleh juga Kita harus sama-sama Diawali dengan kita Sudah bisa melakukan Setiap kegiatan itu Dengan bersama-sama Jadi itu bagaimana Kebersamaan Antara TNI Dan Polri Di semua tingkatan Sampai kepada Babin Sa dan Babin Kaptif Bagaimana kemudian Sekali lagi bersama-sama Dalam melaksanakan Tugas menjaga Keamanan dan ketertiban Pak Waka Kita dihadapkan Dengan agenda besar 9 Desember 2020 Ada pilkada serentak Di Kalimantan Selatan Ada pilkada gubernur Dua wali kota Dan lima Bupati dan wakil Bupati Artinya kemudian Sekali lagi Bagaimana memastikan Keamanan dan ketertiban Kalimantan Selatan Itu menjadi tugas besar Kita Tugas bagaimana TNI Dan Polri Di situ Kesiapan kepolisian Bagaimana Pak Waka Jadi Kita semuanya Sudah dipersiapkan Dari awal Mulai dari Sebelum Pendaftaran pun Kita sudah Memersiapkan Kita sudah pernah Melakukan rapat Koordinasi Bawa Danrem KPO Bawa Waslo Pemerintah daerah Sampai dengan Para pendukung Nah Kita selalu Berkoordinasi Dengan bagaimana Caranya Supaya Kegiatan yang kita Lakukan nanti Di dalam Kegiatan Perkada itu Itu semuanya aman Aman dalam arti Tanda kutip Aman dalam arti Semua aspek Keamanan secara umum Keamanan terhadap dirinya Kenapa dalam Kita sampaikan kepada dirinya Situasi pandemi COVID-19 ini Ini yang paling utama Adalah bagaimana Mengamankan diri kita Apa yang disampaikan oleh Pak Danrem tadi Satu Semuanya akan Menjadi contoh Kalau saya Contoh kepada keluarga Kalau saya di kerjaan Saya menjadi contoh Kepada anak buah Kalau saya datang ke masyarakat Saya menjadi contoh Kepada masyarakat Kita menerapkan Ada namanya P3K P3K itu adalah Pelopor Penanganan Protokol kesehatan Jadi siapa itu yang bergerak Mereka-mereka yang ditokohkan Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh adat Mereka yang Membantu kita semuanya Untuk memberikan Suri toledan Mengingatkan Tokoh agama misalkan Mereka sebelum Melakukan kegiatan agama Karena dia Ketokohannya dia Kepeloporannya dia Yang bersangkutan itu Memberikan advice Masukkan Ayo kita jangan lupa ya Setiap Suatu saat kita Mau masuk ke Ruangan Cuci tangan Jangan lupa pakai masker Kalau ada pertemuan Jaga jarak Kita kan ada Biasanya 3M Ada tambah satu lagi Hindari kerumunan Dari kalau 4M ini Ini menyangkut kepada Ke Pilkada juga Nanti ada kampanye Kemudian ada Debat Kemudian yang lain-lain Kegiatan Nah ini aturannya sudah ada Nanti Pak KPU lah Yang menjelaskan Dari Kita menghimbau Dari mulai tahapan awal Sampai dengan nanti 9 Desember Nah ini Peran kita Yang menjaga Keamanan ketertiban Keberlangsungannya Pilkada ini Kita juga tetap Minta bantuan Kepada seluruh masyarakat Yang ada Supaya juga kita Saling membawa mau Supaya Antara Kita Sama-sama Mempunyai Keinginan Bahwa kita harus Lancar Tertib Dalam Pilkada ini Berjalan dengan Mulus Jadi Polri sudah melakukan TNI juga sudah bekerja Melakukan sesuatu Bagaimana kita memastikan Keamanan Pilkada Kemudian masyarakat juga penting Bagaimana kemudian Kita bersama-sama Menjaga situasi yang aman ini Sekarang saya ke Bang Edi Bang Edi Perkembangan terakhir Kalau kita bicara Pilkada Pilkada sudah masuk Dalam tahapan kampanye Ketika Masing-masing paslon Kalau kita bicara Pilkada gubernur Ditetapkan sebagai Pasangan calon Sudah mendapatkan Nomor urut Artinya kemudian Sekali lagi Ada Pilkada kita Yang dengan Pesta Demokrasi 5 tahunan Kemudian di tengah Pandemi COVID-19 Tentu menjadi Beban berat Menjadi beban besar Kita bersama Untuk bagaimana Mensukseskan Pilkada 5 tahun ini Bang Edi Ya pertama-tama Sebelum saya Menjawab pertanyaan Bang Edi Diasa mengucapkan Selamat hari ulang tahun Yang ke-75 Terima kasih Jaya selalu Tetap Sinergi Untuk membangun negeri Dalam konteks Pilkada kita Institusi TNI Polri Merupakan dua Institusi kunci Sebagai pemangku Kepentingan kunci Untuk menghadirkan Pilkada yang demokratis Menghadirkan Pilkada yang aman Damai Tentunya Kesuksesan Dari Pilkada itu Tidak bisa Diselenggarakan sendiri Oleh KPU Bawasul Berserta penyelenggara Pemilu lain Nah dukungan dua Institusi ini sangat penting Apalagi di tengah pandemi COVID-19 KPU Sudah mengundangkan Peraturan KPU Tentang pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Dalam kondisi Bencana Non-alam COVID-19 Yang beberapa Kali telah diubah Dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Nah peraturan KPU Menjadi payung hukum Bagi semua pihak Yang dipedomani oleh Semua pihak Tidak hanya bagi Penyelenggara Pemilu Termasuk di dalamnya Adalah pemilih Peserta Semua pihak Patut Dan disiplin Terhadap Ketentuan-ketentuan Yang ada Nah Pada prosesi Penyelenggaraan Pilkada ini Kekhawatiran-kekhawatiran Publik Terkait dengan Timbulnya Klaster baru Dalam konteks Pilkada Itu bisa tercegah Jika Prasaratnya Adalah Komitmen Konsistensi Dan Kepatuhan kita Menerapkan Protokol Kesehatan Jadi KPU Di setiap titik Setiap prosesi Menerapkan protokol Seperti yang disampaikan oleh Komandan Tadi Dari TNI Dari Polri Harus mulai dari Diri kita Mulai dari institusi Menjadi teladan Penyelenggara Pemilu Bahkan kita Dalam melakukan Rapat koordinasi Tidak harus Mengumpulkan mereka Di satu tempat Menggunakan Memanfaatkan Teknologi informatika Secara daring Sepanjang Substansi Dari kerja-kerja itu Bisa dilaksanakan Dengan Prinsip-prinsip Demokrasi Nah kalau kita Lihat Dalam Pertimbangan Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Ada tiga aspek Penting Di sana Ditekankan Pertama Bagaimana Menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri Yang kedua Adalah Pemilihan Ini Dilaksanakan Tetap Dilaksanakan Dengan Prinsip-prinsip Demokrasi Dan yang ketiga Tidak lupa Kita Menjaga Keselamatan Kesehatan Semua pihak Makanya Protokol Kesehatan Itu sebagai Instrumen Penting Tidak Mengganggu Kesehatan Masyarakat Juga Prinsip Demokrasi Juga Tidak Terganggu Jadi dua-dua hal ini Harus berjalan bersama Artinya Bagaimana Kesehatan Masyarakat Menjadi bagian Keselamatan Dipikirkan Dan Substansi Demokrasi Juga Harus Berjalan Karena Pilkada Ini merupakan Hak Politik Tapi Kesehatan Itu adalah Hak Hidup Nah Kedua Ini Jangan Dibenturkan Tapi Diselaraskan Instrumen Agar Dua hak Ini Bisa Tersalurkan Maka Disiplin Dan Konsisten Menerapkan Protokol Kesehatan Tidak Bagi Penyelenggara Pemilu Saja Tapi Peserta Harus Memberikan Contoh Kepada Basis Pemilinya Masing-masing Tim Kampanye Partai Politik Pengusul Ada di Kalimantan Selatan Jika Ini Bisa Kita Laksanakan Bersama Nah Ini Yang Diterapkan Oleh KPU Berkoordinasi Dengan Semua Pihak Polri TNI Gugus Tugas Binas Kesehatan Dan Semua Pihak Kita Intens Melakukan Koordinasi Ini Dalam Rangka Kita Punya Komitmen Bersama Negeri Ini Kita Hanya Satu Negeri Untuk Dibangun Bersama Makanya Sinergitas Ini Penting Untuk Kita Kembangkan Harus Kita Laksanakan Dalam Menyelenggarakan Pilkada 2020 Oke Ini Menjadi Puji Penting Sekarang Saya Kepada Nrem Lagi General Artinya Sekali lagi Pilkada Menjadi Sesuatu Yang Hari Ini Sudah Berada Di Di Hadapan Mata Kita Sekarang Kita Ada Masa Kampanye Kemudian Nanti 9 Desember Akan Dilakukan Pencoblosan Penggunaan Hak Suara Kalau Di Pilkada Kita Kita Bicara Soal Bagaimana Pengamanan Mengamankan Masyarakat Tapi Sekarang Kita Bicara Tentang Dihadapkan Dengan Pandemi COVID-19 Ini Dua Hal Tadi Sampaikan Bang Ada Bicara Tentang Keselamatan Masyarakat Ada Persoalan Bagaimana Demokrasi Subsansi Bisa Berjalan Artinya Lagi-lagi Sinergitas Peran TNI Menjadi Sangat Penting Dalam Kita Bersama Mengawal Ini Betul Sekali Saya Yang Kedua Adalah Keamanan Terus Yang Paling Penting Adalah Tidak Mengurangi Kualitas Demokrasi Itu Sendiri Kualitas Demokrasi Tidak Boleh Terkurangi Sehingga Partisipasi Politik Masyarakat Dapat Tercapai Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Para Pemimpin Daerah Yang Memang Berkualitas Sesuai Pilihan Dari Masyarakat Dan Perlu Kita Ketahui Bahwa Tidak Satupun Negara Di Dunia Ini Yang Mempunyai Pengalaman Melenggelar Pelaksanaan Pemilu Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Jadi Tidak Ada Karena Ini Baru Terjadi Di Era Sekarang Kemudian Kalau Kita Lihat Ada Empat Negara Yang Akan Melaksanakan Tetap Pemilu Di Kondisi Pandemi COVID-19 Di Medio April Yang Lalu Korea Selatan Sudah Melaksanakan Kemudian Ada Belarusia Yang Di Bulan November Ada Amerika Serikat Di Bulan November Belarusia Di Apa Dengan Bolivia Ada Empat Negara Yang Melaksanakan Ini Mereka Sedang Mencari Format Yang Tepat Demikian Juga Dengan Kita Kita Mencari Format Yang Tepat Agar Pelaksanaan Tetap Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Tidak Timbul Kelas Terbaru Jadi Jangan Sampai Apa Yang Sudah Kami Laksanakan Kami TNI Polri Dengan Satgas Covid Yang Ada Sudah Berupaya Semaksimal Mungkin Kita Menurunkan Tingkat Penyebaran Ini Bagaimana Tingkat Kesembuhan Meningkat Terus Kemudian Kita Menengkan Angka Kematian Alhamdulillah Dari Laporan Kemarin Kita Sudah Mencapai Tingkat Kesembuhan Kita Demokrasi Ini Justru Menimbulkan Kluster Kluster Baru Yang Disampaikan Tidak Kita Tidak Ingin Nah Karenanya Nanti Kami 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 Adalah Perannya Ganda Yang Pertama Adalah Kami Mengamankan Pilkada Itu Sendiri Agar Berjalan Tertip Aman Tancar Yang Kedua Adalah Bagaimana Menegakkan Protokol Kesehatan Partisi Politik Terjalin Namun Jangan Ada Korban Korban Baru Nah Itulah Kami Butuh Partisipasi Dari Semua Pihak Nah Demikian Kami Dengan Polisi Sudah Melaksanakan Berbagai Macam Rapat Koordinasi Dan Sebagainya Nah Kami Sekarang Minta Kembali Kepada Para Kontestan Dan Kita Ketahui Bahara Yang Akan Melaksanakan Pasangan Pasangan Adalah Bukan Orang Baru Di Dunia Politik Baik Paslon Di Tingkat Provinsi Maupun Kota Kabupaten Mereka Sudah mempunyai Pengalaman Politik Yang Cukup Sehingga Himbohan Kami Mari Kita Beradu Argumen Jangan Saling Mereka Jangan Saling Menyerang Jadi Bagaimana Mereka Lebih Mengedepankan Program Program Nyata Mereka Untuk Membangun Banua Ini Agar Masyarakat Lebih Sejahtera Kemudian Bagaimana Yang paling Penting Bagaimana Nanti Apabila Mereka Terpilih Mereka Membuat Strategi Nyata Untuk Mengatasi Menangani Covid-19 Karena Bagaimanapun Ini akan Dibuban Kepala Daira Terpilih Adalah PR Tersendiri Siapapun Kepala Daira Yang Terpilih Dia Akan Mempunyai PR Bagaimana Memulihkan Ekonomi Kita Ekonomi Kita Sehingga Apabila Kita Ketahui Dampak Apapun Yang paling Merasakan Adalah Masyarakat Untuk Itu Sekali Lagi Kami Hanya Bisa Mengimbau Semua Kontestan Yang Kita Perlu Membangun Negara Ini Membangun Daerah Kita Tapi Jangan Abaikan Keselamatan Dan Kesehatan Masyarakat Itu Saja Oke Sekarang Saya ke Pak Agung Melanjutkan Artnya Kemudian Saat Ini Bagaimana Kita Memiliki Semangat Yang Sama Kepentingan Masyarakat Keamanan Kalimantan Selatan Banu Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Buh Pilkada Tidak Semat Kontestasi Kekuasaan Ini Menjadi Sekali Lagi Harus Kita Pahami Bersama Penyelenggara Kemudian Kontestan Dan Masyarakat Nah Bagaimana Kemudian Kita Memastikan Kalau Tadi Kata Paddan Rem Tingkat Kesembuhan Covid Kita Sudah 85% Agar Jangan Sampai Kemudian Pilkada Ini Membentuk Klaster Klaster Baru Bagaimana Kita Memastikan Protokol Kesehatan Itu Sekali Lagi Betul Dipatuhi Oleh Para Kontestan Dan Pada Pendukung Bawakah Terima Kasih Jadi Gini Kita Ini Sebetulnya Sudah Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Provinsi Kalimantan Selatan Yang Sudah Mengeluarkan Pergub Kemudian Dikeluarkan Peraturan Kepala Daerah Itu Juga Mengatur Tentang Bagaimana Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Setelah Itu Adanya Peraturan Pemerintah Pusat Dilanjutkan Dengan Kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Kita Sudah Menyelenggarakan Ada Namanya Operasi Justisi Operasi Justisi Itu Sudah Operasi Yang Kita Lakukan Setelah Kita Melakukan Berbagai Kegiatan Imbauan Sosialisasi Edukasi Termasuk Yang Tadi Saya Sampaikan P3K Tadi Itu Awal Begitu Itu Masif Semuanya Kalau Memang Itu Harus Kita Lakukan Operasi Penegakan Hukum Kita Lakukan Operasi Justisi Kita Saya Dari Polri Kemudian Dari TNI Dari Satpol PP Malah Yang Di Banjar Masin Sudah Koordinasi Dengan Kejaksaan Sama Kehakiman Operasi Justisi Kenakan Langsung Sidang Di Tempat Sudah Ada Beberapa Yang Kita Lakukan Baik Sanksi Administrasi Kemudian Sanksi Fisik Bahkan Sampai Denda Pun Sudah Ada Dan Jumlahnya Pun Sudah Ada Nah Ini Semuanya Target Utamanya Adalah Jangan Sampai Nimbulkan Cluster Kita Sudah Turunkan Tim Ada Tim Pedas Penegak Disiplin Nah Disini Tujuannya Bukan Kita Mosok-osokan Mosok-osokan Justru Kita Mengejar Mereka-mereka Yang Tidak Patuh Dan Taat Terpada Protokol Kesehatan Nah Yang Jadi Harapan Kami Adalah Apapun Yang Kita Kerjakan Apapun Yang Kita Lakukan Peran Serta Masyarakat Juga Harus Ada Begitu Kita Ingatkan Ya Jalankan Kita Tindak Ya Ingat Jangan Diulang Lagi Karena Itu Yang Kita Perhatikan Adalah Kesehatannya Mereka Bukan Kesehatan Kita Jadi Aturan Sudah Ada Bagaimana Masyarakat Mematuhi Aturan Itu Kalau Tidak Mematuhi Aturan Maka Akan Disangsi Karena Kuncinya Bagaimana Sekali Kita Mendisiplinkan Masyarakat Untuk Keselamatan Masyarakat Itu Yang Harus Kita Jaga Kemudian Para Kontestan Calon Itu Juga Bijak Betul Dalam Melakukan Penerapan Protokol Itu Menjadi Penting Nanti Saya Kau Bang Edi Soal Apa Sanksinya Apa Ancamannya Kalau Kemudian Ada Yang Berani Melanggar Aturan Protokol Kesehatan Apakah Ini Sangsi Administrasi Atau Kemudian Peringatan Lain Ini Menjadi Penting Untuk Mengingatkan Kita Tidak Bicara Tentang Kontestasi Tapi Bicara Yang Berikut Ini Hanya Untuk Keuntungan Sendiri Menghancurkan Alam Semesta Napas Pun Sudah Tidak Lega Kehilangan Harta Benda Kau Membakar Hutan Dan Lahan Sekarang Juga Terima Tidak Baik Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan Masih Kita Dalam Banua Bicara TNI Polri Dalam Sinergitas Untuk Banua Kalimantan Selatan Saya Bang Edy Bagaimana Sekali lagi Kita memastikan Semua Kalau kita Bicara Pilkada Bagaimana Memastikan Semua Kontestan Pendukung Kemudian Tim Pemenangan Semua Kita Patuh Terhadap Protokol Kesehatan Kan Sekali lagi Menjadi Sesuatu Yang Penting Kalau Kemudian Tidak Patuh Apa Sanksinya Kalau kita Bicara Dalam Konteks Undang Pilkada Pertama Kami Melakukan Sosialisasi Masif Terhadap Seluruh Peserta Terkait Dengan Ketentuan Dalam Berbagai Rangkaian Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Nah Sekarang Tahapan Yang Sedang Diselenggarakan Terkait Dengan Tahapan Kampanye Berbagai Metode Kampanye Kita Sosialisasikan Pada Peserta Agar Mereka Tidak Terjebak Pada Pelanggaran Protokol COVID Ataupun Pelanggaran Pelanggaran Hukum Pemilihan Nah Kalau Misalnya Sudah Kita Lakukan Sosialisasinya Masif Sudah Kita Koordinasikan Sudah Kita Maksimalkan Pencegahan Pencegahan Dengan Menguatkan Pengahaman Tentang Regulasi Tentu Pelanggaran Pelanggaran Itu Akan Ditindak Nah Misalnya Pelanggaran Terhadap Rapat Kampanye Melalui Tatap Muka Kampanye Pertemuan Terbatas Misalnya Melampaui 50 orang Maka Nanti Saksinya Pertama Sanksi Administratif Akan Disampaikan Secara Tertulis Oleh Bawaslu Peringatan Secara Tertulis Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Peserta Pemilihan Paslon Kampanye Atau Partai Politik Pengusulnya Nah Kalau Misalnya Satu Jam Dari Peringatan Tertulis Itu Tidak Diindahkan Oleh Pelaksana Kampanye Maka Bawaslu Memiliki Kemenangan Untuk Memubarkan Secara Paksa Pada Saat Itu Juga Terkait Dengan Kegiatan Yang Dilanggar Nah Tidak Hanya Berhenti Sampai Pada Itu Kalau Misalnya Ada Potensi Pidananya Maka Bawaslu Akan Menuruskan Pada Pihak Kepolisian Untuk Menangani Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Lainnya Kemudian Ada Juga Tidak Diberikan Kesempatan Tiga Hari Skor Untuk Melaksanakan Kampanye Selama Tiga Hari Nah Konsekuensi Tiga Hari Itu Lumayan Berpengaruh Terhadap Pasangan Calon Atau Tim Kampanye Atau Partai Politiknya Ketika Melanggar Ketentuan Ketentuan Kampanye Ataupun Kegiatan Kegiatan Penyelenggaran Pemilihan Yang Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Hasil Dari Evaluasi Dan Analisa Sepekan Kemarin Yang Diselenggarakan Kementerian Kominfo Pol Hukum Kemenko Pol Hukum Yang Melibatkan Semua Stakeholder Dari Seluruh Wilayah Yang Menyelenggarakan Pilkada Alhamdulillah Belum ada Catatan Yang Ada Di Kalimantan Selatan Terkait Dengan Pelanggaran COVID Jadi Clear Selama Sepekan Mulai Kampanye Tanggal 26 27 28 Sampai Tanggal 1 Oktober 2020 Tidak Menjadi Masuk Catatan Terkait Dengan Pelanggaran Pelanggaran Kampanye Yang Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan Bahkan Mulai Dari Proses Penetapan Pasangan Salon Terpilih Pengundian Nomor Urut Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Tidak Serame Di Wilayah Jawa Sumatera Atau Lain Lain Yang Terdapat Mobilisasi Masa Yang Begitu Pasif Atau Terjadi Penumpukan Orang Di Saat Kegiatan Nah Di Kalimantan Selatan Karena Adanya Sinergitas Dari Semua Pihak Dan Pemahaman Yang Memadai Dari Peserta Pemilihan Maka Potensi Potensi Pelanggaran Terkait Dengan Protokol Kesehatan Itu Bisa Terjadi Terminimalisir Nah Kemudian Kita Sudah Dua Kali Melakukan Deklarasi Bagi Pasangan Salon Sebelum Ditatapkan Sebagai Pasangan Salon Menandatangani Deklarasi Penarapan Protokol COVID Komitmen Menarapkan Protokol COVID Pakta Integritas Mereka Iya Pakta Integritas Kemudian Pada saat Pengundian Nomor Urut Mereka Menandatangani Pakta Integritas Sebagai Pasangan Calon Jadi Kita Mencegah Dini Sebelum Ditetapkan Dan Setelah Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Untuk Berkomitmen Menarapkan Protokol Kesehatan Nah Ini Memberikan Efek Positif Bagi Seluruh Pendukungnya Jika Ini Terus Ditransformasikan Pada Tim Kampanye Pada Partai Politik Pengusul Atau Pada Pelaksana Kampanye Sehingga Sampai Pada Basis Pemilih Untuk Bersama Sama Menerapkan Protokol Kesehatan Tidak Hanya Bicara Tentang Protokol Kesehatan Tetapi Bagaimana Agar Elektabilitas Dari Semua Pasangan Calon Juga Mendapat Legitimasi Dari Semua Pihak Maka KPU Juga Mendorong Bagaimana Pelaksanaan Kampanye Melalui Kegiatan Lain Itu Memanfaatkan Media Sosial Memanfaatkan Media Daring Selain Bentuk-bentuk Kampanye Yang Difasilitasi Oleh KPU Peserta Pemilihan Dapat Melakukan Kegiatan Kegiatan Kampanye Seperti Pertemuan Terbatas Tetap Muka Penyebaran Bahan Kampanye Pemasangan Alat Praga Kampanye Kemudian Pemanfaatan Teknologi Informatika Kampanye Melalui Media Sosial Kampanye Melalui Media Daring Nah Empat Nanti Ada Empat Metode Yang Akan Difasilitasi Oleh KPU Pertama Sekarang Kita Sedang Melakukan Pencetakan Alat Praga Kampanye Untuk Pasangan Calon Kemudian Pencetakan Untuk Bahan Kampanye Alat Praga Kampanye Dalam Bentuk Baliho Sepanduk Kemudian Biar Nanti Setiap Pasangan Calon Melalui Tim Kampanye Dapat Menyebarkan Bahan Kampanye Dalam Bentuk Poster Maupun Pamflet Yang Itu Materinya Disediakan Oleh KPU Yang Kita KPU Adalah Mencetak Desain Dan Materinya Dari Masing-masing Pasangan Calon Tentu Desain Itu Tidak Melanggar Ketentuan Ketentuan Yang Ada Artinya Bang Edy Dengan Situasi Pandemi Ini Kalau Biasanya Misalnya Dalam Banyak Pilkada Kampanye Dilakon Konversional Maka Hari Ini Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi Media Sosial Menjadi Sesuatu Yang Penting Sebagai Sebuah Alternatif Agar Sekali lagi Kita Patuh Terhadap Protokol Kesehatan Ya Itu Yang Kita Coba Dorong Pemanfaatan Teknologi Kalau Misalnya Kita Meminjam New Normal Ini Pemanfaatan Teknologi Informatika Selain Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Juga Memanfaatkan Kapabilitas Teknologi Informatika Jadi Tidak Lagi Menyita Energi Untuk Berkumpul Di Satu Tempat Cukup Dimana Saja Setiap Basis Memilih Dan Pasangan Calon Bisa Menyampaikan Visi Misi Program Dan Bisa Melalui WA Dikirimkan Video Konten Konten Terkait Dengan Visi Misi Program Dari Masing Pasangan Calon Nah Memang Ini Menjadi Tantangan Bagaimana Setiap Warga Bisa Memanfaatkan Teknologi Informatika Tersebut Tetapi Di titik-titik Yang Akses Jaringannya Terbatas Masih Ada Ruang Bagi Pasangan Calon Ataupun Team Kumpanya Untuk Menyampaikan Secara Langsung Tanpa Menggunakan Teknologi Yaitu Dengan Kegiatan Apa Namanya Kampanye Pertemuan Terbatas Nah Tidak Melebihi Dari Jumlah 50 Orang Setiap Peserta Kampanyenya Nah Itu Bisa Dilakukan Oleh Setiap Pasangan Salon Atau Tim Kampanyenya Di Titik-titik Dimana Wilayah Yang Blamespot Ataupun Yang Tidak Terdapat Akses Jaringan Secara Daringnya Nah Itu Menjadi Penting Baik Saya Bagaimana Kita Menuju Hari Hak Kemudian Bagaimana Memastikan Kampanye Ini Berjalan Dengan Aman Tidak Ada Terjadi Gesekan Sosial Dan Segala Macam Kontestasi Tetap Menjadi Sebuah Proses Kontestasi Tetapi Menjunjung Tinggi Kepentingan Kalimantan Selatan Yang Aman Dan Nyaman Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Bagaimana Kita Memastikan Kepada Masyarakat Kalimantan Selatan Bahwa Kondisi Kita Aman Terkendali Sampai Dengan Nanti Kita Memberikan Hak Suara Di Tanggal 9 Desember Nanti Jadi Sebenarnya Ini Sudah Kita Lakukan Secara Bertahap Sesuai Dengan Tahap Di Setiap Tahapan Pilkada Ini Kita Sudah Mengerahkan Personel Kita Sesuai Dengan Wilayah Yang Ada Melaksanakan Pilkada Ini Bekerjasama Dengan Polda Ini Untuk Memastikan Bahwa Kegiatan Kegiatan Tersebut Dapat Terselenggara Dengan Tertib Aman Lancar Dari Kontek Kemanan Kemudian Yang Kedua Adalah Dalam Kontek Protokol Kesehatan Ini Sudah Kita Laksanakan Syukur Alhamdulillah Tadi Disampaikan Bahwa Sampai Dengan Masa Minggu Pertama Kampanye Ini Semua Bisa Berjalan Dengan Yang Kita Harapkan Kita Berharap Ini Adalah Contoh Yang Bagus Yang Bagus Yang Kita Minta Semuanya Semuanya Baik Itu Kontestan Terus Partai Pengusung Tim Sukses Demikian Juga Dengan Masyarakat Pemilih Juga Mematuhi Ini Semua Sekali Lagi Apabila Ini Dapat Kita Alasan Yang Mendapatkan Manfaatnya Adalah Kita Semua Masyarakat Terhindar Dari Penyebaran COVID-19 Aspirasi Politik Mereka Juga Dapat Dilaksanakan Sehingga Nanti Pada Saatnya Kita Melaksanakan Pemilihan Kita Memilih Benar-benar Pemimpin Yang Kita Pilih Untuk Bisa Memimpin Banua Ini Membangun Banunya Agar Tetap Lebih Sejahtera Demikian Artinya Bagaimana Keamanan Menjadi Suatu Yang Penting Kemudian Keselamatan Terkait Dengan COVID-19 Menjadi Satu Yang Penting Dan Ini Menjadi Tugas Dan Tanggung jawab Kita Bersama Tidak Hanya Kemudian Pihak Keamanan TNI Dan Polri Tetapi Juga Para Kontestan Dan Masyarakat Kita Bersama Untuk Patuh Terhadap Prokes Betul Sekali Jadi Sekali Lagi Untuk Bisa Memujudkan Demokrasi Kita Yang Bagus Yang Credible Dan Kita Harapkan Bisa Memenuhi Syarat Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Pemimpin Yang Kita Harapkan Kuncinya Adalah Dalam Kondisi Sekarang Kita Menghadapi COVID-19 Ini Adalah Kita Semua Patuh Untuk Menjalankan Protokol Kesehatan Yang Sudah Kita Tetapkan Siapa Saja Kami Petugas Di Lapangan Juga Harus Bisa Memberikan Contoh Kemudian Masyarakat Yang Kita Coba Atur Kita Tegakkan Juga Demikian Dan Sekali Lagi Kami Sampaikan Apabila Nanti Secara Tim Gabungan Dari Kami Dari TNI Polri Dari Bawas Luka PU Kami Apabila Ada Membuarkan Kegiatan Itu Yang Kalau Kami Adalah Konteksnya Kami Membuarkan Adanya Kerumunan Masa Yang Konteksnya Berpotensi Untuk Terjadi Klaster Klaster Baru Apabila Disitu Nanti Ada Timbul Tentang Pelanggaran Dan Sebagainya Bagaimana Tindakannya Nanti Kepada Rekan Kami Dari Polisi Jadi Sekali Lagi Kami Sampaikan Di Sini Apabila Nanti Sampai Terjadi Pembubaran Masa Itu Kami Bukan Menghalangi Aspirasi Politik Mereka Sama Sekali Tidak Jadi Petugas Di Lapangan Tidak Menghalangi Aspirasi Politik Masyarakat Tetapi Yang Kita Cegah Adalah Terjadinya Kerumunan Yang Tindakan Tegas Kita Di Lapangan Adalah Untuk Keselamatan Dan Keamanan Kita Bersama Ya Jenderal Artinya Poinnya Adalah Bagaimana Proses Demokrasi Bisa Berjalan Dengan Baik Masyarakat Bisa Menggunakan Hak Pilihnya Kontes Tidak Bisa Menyampaikan Program Berkampanye Kepada Masyarakat Tapi Sekali Lagi Bagaimana Patuh Protokol Kesehatan Menjadi Sesuatu Yang Penting Kalau Tidak Langsung Hantam Kita Ada Himbauan Ada Peringatan Dan Semuanya Kita Laksanakan Secara Bekerjasama Sinergi Semua Unsur Pelaksana Pengamanan Pilkada Ini Itu saja Oke Saya nanti Kepawaka Bagaimana Kemudian Penegakan Hukum Bagaimana Kemudian Sanksi Terhadap Mereka Yang Melanggar Protokol Kesehatan Tadi Misalnya Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Kampanye Juga Tapi Jangan Dijab Dulu Pak Waka Pak Danrem Dan Bang Edi Dan Bermirsa TVR Kalimantan Selatan Kami Akan Kembali Setelah Jadayang Berikut Ini Aku Kangen Sekolah Aku Kangen Bapak Ibu Guru Aku Rindu Kawan Kawanku Jaga Kesehatan Ya Teman Teman Biar Kita Bisa Cepat Bersekolah Lagi Pemirsa TVR Kalimantan Selatan Masih Kita Dalam Banua Bicara TNI Polri Dalam Sinergitas Untuk Banua Kalimantan Selatan Saya Kembali Kepat Waka Terkait Dengan Sanksi Hukum Artinya Sekali Lagi Tidak Boleh Kita Main Main Terhadap Persoalan Bagaimana Penegakan Protokol Kesehatan Siapapun Kalau Kemudian Melanggar Termasuk Soal Tadi Kata Padan Rem Dalam Rangka Kampanye Makanya Yang Dibubarkan Itu Bukan Kampanye Tapi Kerumunannya Yang Melanggar Protokol Kesehatan Sebelumnya Saya Memberikan Apresiasi Dulu Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Calon Pendukung Maupun Masyarakat Pada Partisipan Masing-masing Kalau Hasil Koordinasi Kemarin Kita Semuanya Ikut Itu Kalimantan Selatan Itu Nol Berarti Kondisi Masyarakat Di Banua Ini Sudah Paham Sadar Tentang Bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Masa Tahapan Pemilu Nah Pilkada Ini Kita Pasti Adalah Yang Melanggar Dan Segala Macem Kita Ada Mekanismenya Mekanismenya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Ini Terkait Dengan Apakah Ditegur Dulu Tegur Dulu Tidak Kita Kita Sudah Membuat Koordinasi Dengan Adanya Ada LO Nah Tujuannya Adalah Mengingatkan Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Itu Itu Dagingakan Masing-masing Kontestan Kalau ada 20 25 Misalkan Ya sudah Tidak Lebih Siapa Saja Dicatat Nah Tapi Kalau Ada Tindakan Yang Melanggar Disiplin Melanggar Aturan Ya Kita Sesuaikan Mekanisme Kita Jalankan Aturan Kita Tenggakkan Under Code Tidak Boleh Pandang Bulu Jadi Siapapun Harus Patuh Dengan Itu Jadi Yang Dilarang Itu Bukan Berkerumun Berkerumun Boleh 50 Saja Tidak Boleh Lebih Makanya Fungsi Kita Komunikasi Koordinasi Itu Menjaga Sebetulnya Sosialisasi Edukasi Bahwa Kita Ini Tolong Patuhi Aturan Tapi Kalau Tidak Sesuai Dengan Aturan Ya Kita Akan Tegakkan Aturan Tapi Mekanismenya Kita Tetap Jalankan Bahwa Selesai Nanti Dilempahkan Kita Kita Proses Mekanismenya Sudah Ada Nah Itu Tapi Alhamdulillah Dengan Evaluasi Selama Satu Minggu Ini Kita Catat Tanya Kita Was Waktu Rapat Koordinasi Kita Pelotot Ini Itu Kalimantan Begitu Tidak Ada Lingkarannya Alhamdulillah Nah Ini Kita Juga Harus Apa Namanya Apresiasi Apresiasi Juga Jangan Kita Diem Aja Kita Kasih Ucapan Terima Kasih Apresiasi Apresiasi Buah Dari Kepatuhan Kita Bersama Iya Semua Semua Pihak Semua Yang Terlibat Mulai Dari Calonnya Sendiri Pendukungnya Kemudian Pesertanya Masyarakat Sendiri Nah Ini Juga Kalau Tidak Ada Komunikasi Antara Mereka Ini Juga Tidak Bisa Kalau Pemahaman Dalam Berdemokrasi Ini Muncul Secara Otomatis Kita Tinggal Memagerin Saja Istilahnya Kalau Wasit Ya Nah Pelanggaran Nah Gitu Jadi Tidak Perlu Harus Mengeluarkan Kartu Kuning Walaupun Kartu Merah Jadi Bagaimana Semua Pemahaman Patuh Aturan Ini Akan Kita Rawat Bersama Sama Sampai Nanti Di 9 Desember Nanti Harus Begitu Kalau Terkait Dengan Bagaimana Nanti Pengamanan Pada Saat Distribusi Logistik Kan Menjadi Penting Bagaimana Kesehatan Jadi Kita Akan Melihat Memang Di Kita Ini Dalam Geografi Kalimantan Selatan Itu Tidak Jalan Kaki Sampai Berapa Jam Ini Juga Kita Persiapkan Kami Sudah Koordinasi Dengan KPU Dalam Rangka Pendistribusian Kita Akan Atur Posisi Nanti Sebelum Pelaksanaan Tanggal 9 Mana Mana Yang Kira Kira Harus Didahulukan Kami Dengan TNI Kita Kawal Kita Kawal Pokoknya Tidak Boleh Lepas Sangkuan Daripada Keamanan Jadi Kita Harus Pastikan Distribusi Harus Jalan Kegiatan Harus Lancar Nah Permasalahannya Adalah Masyarakat Juga Harus Paham Tentang Bagaimana Kondisi Kondisi Itu Nah Jangan Sampai Nanti Pak Kok Lama Ya Lama Karena Perjalanannya Kok Baru Sekarang Sudah Jalan Jauh Jadi Kondisional Seperti itu Harus Betul-betul Kita Pahami Dengan Baik Pak Baik Saya Bang Edi Terkait Dengan Teknis Sekali Lagi Kalau Kita Bicara Tentang Pilkada Di Tengah Pandemi Tentukan Berbeda Misalnya Seringkali Juga Menjadi Pertanyaan Bagaimana Ketika Orang Setelah Menggunakan Hak Pilihnya Kalau Biasanya Menggunakan Tinta Kemudian Alat Untuk Menggunakan Hak Suaranya Menggunakan Alat Cobos Dan Segala Macam Ada Yang Berbeda Tidak Di dalam Aturan Kita Sekarang Ya Salah Untuk Sekolah Pintar Pemilihan Jadi Kita Menghimpun Ada 800 Lebih Peserta Sekalimantan Selatan Untuk Mengikuti Rangkaian Kegiatan Sekolah Pintar Pemilihan Mulai Dari Materi A Sampai Z Terkait Dengan Pemilihan Ini Kita Transformasikan Dibagi Dalam Dua Kelas Dengan Menghadirkan Berbagai Narasumber Dari Akademisi Dari Penyelenggara Pemilu Di Tingkat Nasional Provinsi Instrumen Yang Kita Lakukan Untuk Transformasikan Tentang Pengetahuan Pemilihan Nah Kemudian Nanti Pada Saat Pemungutan Dalam Hitungan Suara Pada 9 Desember Berbagai Hal Yang Berbeda Memang Dengan Pemilu Ataupun Pilkada Sebelumnya Pertama Di Aspek Penyelenggara Di Aspek Penyelenggara Itu Kita Mempastikan Bahwa Seluruh Petugas Kita Di KPPS Dan Petugas Ketertiban Itu Melakukan Pemeriksaan Covid Terhadap Mereka Kemudian Yang Kedua TPS Tidak Kecil Seperti Pada Pemilu Sebelumnya Diperluas Sehingga Jarak Antara Orang Minimal Satu Meter Jarak Interaksi Fisiknya Kemudian Yang Ketiga Setiap TPS Akan Kita Sediakan Sanitasi Tempat Cuci Tangan Portabel Bagi Pemilih Kemudian Yang Kempat Kita Akan Sediakan Sarung Tangan Plastik Yang Sekali Pake Saat Dia Datang Diberikan Saruk Tangan Kemudian Dia Keluar Lalu Dilepas Kemudian Tintanya Tidak Lagi Celup Melainkan Diteteskan Dengan Sehingga Tidak Dipakai Berulang Tidak Digunakan Berulang Sebentar Bang Edian Berkabung Dengan Kita Selamat Sore Assalamualaikum Pak Dan Pak Wakoboda Dan Pak Ketua Komisioner Selamat Sore Dengan Bapak Siapa Aminullah Banjir Masin Silahkan Pak Aminullah Pak Dan Dan Pak Wakoboda Berapa Jumlah Personel Yang Diturunkan Dalam Penanganan Pilkada Pak Dan Teknik Penjagaan Seperti Apa Untuk Rotat Kesehatan Ya Masih Ada Pak Aminullah Sudah Tukup Pak Sidi Oke Baik Terima kasih Pak Haji Aminullah Di Banjarmasin Saya Langsung Kepada Rem Untuk Pelaksanaan Pilkada Tahun Ini Secara Keseluruhan Karena Kita Ada yang Tingkat Provinsi Maupun Kota Dan Kabupaten Maka Untuk Jajaran Korem 101 Antasari Kita Akan Mengerahkan Sejumlah 1553 Orang Nanti Itu Kita Sebar Di Masing-masing Kabupaten Sesuai Dengan TPS Yang Ada Dan Kita Harapkan Di Setiap TPS Itu Nanti Akan Kita Tempelkan Personil Kita Untuk Menjaga Dan Mengamankan Pelaksanaan Pilkada Akan Dapat Berjalan Tetip Aman Lancar Dan Sekali Lagi Protokol Kesehatan Dapat Kita Tegakkan Itu Saja Jadi Kalau Tadi Memastikan Protokol Kesehatan Itu Terjaga Kemudian Orang Patuh Itu Maka Kemudian Menjadi Bagian Yang Menjadi Pemantauan Oleh TNI Betul Jadi Sekali Lagi Tentu Dengan Jumlah Yang Terbatas Ini Kita Juga Butuh Orang Butuh Orang Untuk Bisa Mengamankan Sekali Lagi Keterbatasan Ini Kita Coba Maksimalkan Dengan Dengan Personel Yang Ada Sekali Lagi Kita Membutuhkan Partisipasi Dari Seluruh Masyarakat Kalimantan Selatan Saya ke Pak Waka Pertanyaan yang sama Dari Pak Aminullah Terkait dengan Bagaimana Kekuatan Personel Polda Kalimantan Selatan Untuk Pelaksanaan Pilkada 9 Desember Nanti Kalau Kekuatan Personel Kita Secara keseluruhan Itu ada 5.000 5.327 Dari Karena Kalau Sebelum Pandemi Ini Jumlahnya Sekitar 5.000 Sekarang Sudah Menjadi Sekitar Jumlah Pastinya Adalah 9.066 9.066 Ini Karena Situasi Yang Pandemi Ini Kan Tidak Bisa Seperti Lulu Kita Harus Tambah Ruang Tambah Jarak Otomatis Tambah Tempat Juga Berbeda Otomatis Berbeda Kita Seberapa Banyakpun Kita Tanpa Ada Partisipasi Masyarakat Juga Susah Nah Makanya Peran Kita Adalah Membantu Masyarakat Dan Masyarakat Membantu Kita Juga Tetapi Yang dihadapi Pihak Kepolisian Dan TNI Tidak Hanya Kita Soal Bagaimana Mengamankan Pilkada 9 Desember Karena Di saat Yang Bersamaan Karhutla Juga Masih Menjadi Ancaman Kita Dikasa Tapi Kalau Kaitannya Dengan Masyarakat Pilkada Ini Ini Yang Bersinggungan Ini Adalah Pandemi Covid Apalagi Sekarang Tambah Karhutla Ada Asap Segala Macam Alhamdulillah Nah Nanti Kita Ini Kita Sudah Ujian Yang cukup Berat Bagi kami Tapi Itulah Menjadi Tugas Kami Yang harus Kita Emban Jadi Dengan Jumlah Kekuatan Yang Kita Sudah Optimalkan Dari 2 Pertiga Kekuatan Ini Dengan Jumlah DPS Yang Tadinya Hanya Sekitar 6-5 Ribu Sekian Jadi 9 Ribu Otomatis Ini Akan Menambah Pengurahan Personel Dengan Kecepatan Dan Ketepatan Waktu Karena Pergeserannya Pun Kan Otomatis Akan Cepat Dari Sini Pindah Ketempat Yang Lain Karena Situasi Dari Satu Tempat Dibelah Menjadi Dua Kan Itu Nah Ini Juga Persiapan Kita Memang Kita Nanti Akan Gelarkan Ulang Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Dari Pemilu Ulangi Pemungutan Suara Kan Sekarang Masih Masa Kampanye Kita Terus Berevaluasi Persiapan Persiapan Kita Lakukan Jumlah Yang Kita Siapkan Memang Sudah Cukup Kita Dari Polri DTNI Terus Kemudian Dari Komeranya Sendiri Juga Membantu Itu Terkait Dengan Karhula Saya Kembali Kepada Rem Artinya Kemudian Personel Yang Digunakan Tidak Hanya Bagaimana Memastikan Pilkada Kita Berjalan Dengan Aman Dengan Lancar Itu Yang Dilakukan Tetapi Bagaimana Kita Memastikan Karhutla Ini Bisa Tertangani Dengan Baik Karena Kalau Kita Bicara Karhutla Ada Peran Polisi Selama Ini Yang Terlibat Di Di situ Pak Dan Betul Betul Sekali Bahwa Kondisi Sekarang Kita Sedikit Lebih Unik Dibandingkan Tahun Sebelumnya Bahwa Kita Sekarang Pilkada Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Namun Sekarang Juga Kita Menghadapi Karhutla Memang Kita Ketahui Kalimatan Selatan Ini Bisa Dikatakan Adalah Daerah Yang Menjadi Langganan Adanya Spot Api Sehingga Itu Menjadi Konsentrasi Kita Juga Namun Alhamdulillah Karena Kemarau Basah Maka Hampir Setiap Hari Tetap Saja Ada Hujan Ini Sangat Membantu Kita Namun Demikian Sekali Lagi Kami Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Memang Ada Hak Mereka Bahwa Dalam Membuka Lahan Itu Di bawah Berapa Hektar Mungkin Dua Hektar Itu Bisa Membuka Secara Membakar Namun Demikian Itu Bukan Dilaksanakan Serta Merta Langsung Dibakar Harus Membuat Membatas Dulu Ditunggui Kemudian Sama-sama Koordinasi Dengan Yang Lain Setelah Dibakar Untuk Dibuka Yakin Tidak Akan Menyebar Baru Bisa Ini Nah Sekali Lagi Kita Tidak Berharap Dalam Kondisi Yang Serba Sulit Ini Ada Tambah Kesulitan Yang Baru Karena Fungsi Kita Sekarang Adalah Masker Ini Untuk Kita Mencegah Terjadinya Penularan COVID-19 Jangan Sampai Kemudian Ada Lagi Penyakit Tambahan Ispa Nah Itu Kita Diharapkan Jadi Kita Berharap Semuanya Bisa Kita Laksanakan Sekali Lagi Tugas Kita Berat Namun Kita Tidak Menyerah Kita Akan Tetap Melaksanakan Maksimal Sekali Lagi Kita Butuh Bantuan Dari Semua Pihak Semua Pihak Yang Terkait Ada Para Pengusaha Ada Para Peladang Ada Masyarakat Kita Sama Sama Melaksanakan Tugas Kita Ada Hak Dan Kewajiban Di setiap Kegiatan Kita Tapi Pak Dandem Kan Kita Berharap Nanti Di 9 Desember Pada Pilkada Musim Kemara Sudah Selesai Misalnya Musim Hujan Sudah Mulai Artinya Setidaknya Beban Untuk Menangani Karhudla Sudah Mulai Menurun Betul Karena Kalau Kita Lihat Prediksi Dari BMKG Untuk Bulan Desember Itu Kita Sudah Mulai Masuki Musim Penghujan Dan Untuk Satgas Karhudla Sendiri Kita Berakhir Di Tanggal 31 November Ini Sehingga Pada saat Tahapan Terakhir Dari Pilkada Yaitu Pada saat Pemukutan Kita Sudah Dalam Kondisi Bukan Lagi Siaga Karhudla Namun Kami Tetap Siap Apapun Yang Terjadi TNI Poli Siap Menghadapi Yang Ada Di Lapangan Sekali Lagi Prinsip Kita Adalah Spot Api Yang Kecil Harus Segera Dapat Kita Padamkan Jangan Sampai Membesar Yang Tidak Mungkin Kita Kendalikan Dan Memang Kita Ketahui Sekarang Ini Ada Daerah-daerah Tertentu Begitu Ada Spot Api Tidak Bisa Kita Jangkau Alhamdulillah Sudah Ada Bantuan Dari BPD Ada Heli-heli Yang Standby Di Lanut Samsudinur Itulah Yang Sangat Membantu Kita Ada Temuan Spot Api Dilaporkan Kepada Kami Kami Langsung Cek Di Lapangan Betul Karena Jarak Tempuh Yang Tidak Memungkinkan Dan Itu Jangan Sampai Besar Kita Kontak BPD Segera Mereka Menerbakan Helinya Ambil Air Baru Di Drop Di Ini Sebelum Besar Sebelum Menjadi Asap Yang Luas Betul Karena Kita Lihat Yang Menjadi Konserasi Yang Take Off Pembel Lending Akan Denganggu Nah Itu Yang Tidak Kita Harapkan Oke Baik Terima kasih Pak Dan Rem Berjenteni Firman Atas Waktunya Pada Kesempatan Dalam Dialog Kita Terima Kasih Pak Agung Burjono Wak Kepoda Kalimantan Selatan Terima Kasih Bang Edi Ariansyah Komisioner Kapio Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kita Berharap Pilkada Bisa Berjalan Dengan Aman Berjalan Dengan Lancar Kemudian Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Menjadi Kepatuhan Kita Bersama Tidak Hanya Kemudian Kontestan Tetapi Masyarakat Dan Kita Bersama Harus Patuh Terhadap Terima Terima Kasih Bang Edi Pak Agung Dan Pak Dan Selamat 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 Bermirsa TV Kalimantan Selatan Demikian Tuta Sudah Kebersamaan Kita Dalam Banua Bicara Pada Kesempatan Sore Hari Ini Terkait Dengan Bagaimana TNI Polri Dalam Sinergitas Untuk Banua Kalimantan Selatan Terima Kasih Selamat Sore Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima